Indonesia harus berbangga karena berhasil mengembangkan pesawat Seperti yang diketahui, N219 Nurtanyo adalah pesawat yang seluruh tahap produksinya dilakukan di Indonesia. N219 Nurtanyo sendiri dirancang oleh pemerintah Indonesia melalui PT. Dirgantara Indonesia atau PT. DI. Pesawat ini didesain secara spesifik untuk mendukung pengembangan konektivitas dan aksesibilitas wilayah 3TP atau milayah tertinggal, terpincil, terluar, dan perbatasan. Karena itu, N219 Nurtanyo dilengkapi dengan kemampuan lepas landas dan mendarat pendek di landasan dengan panjang kurang dari 800 meter dan tidak berlapis asfal. Melaporkan situs resmi PT. DI, variasi untuk pesawat N219 Nurtanyo dianggap sangat beragam. Pesawat hasil karya anak bangsa ini dapat digunakan untuk berbagai variasi sesuai kebutuhan. Baik untuk transportasi penumpang, logistik maupun evakuasi medis dan dokter terbang. Pesawat N219 memiliki berbagai macam kelebihan dibanding pesawat sekelasnya. Sebut saja ruang kabin yang luas untuk menjamin kenyamanan penumpang. Selain itu, N219 Nurtanyo dilengkapi dengan kaca depan penuh untuk membantu mengurangi beban kerja pilat. Pesawat ini juga dilengkapi pintu samping luas untuk mempermudah proses loading atau unloading cargo. Lantas, berapa sih harga pesawat N219 Nurtanyo? Harga komersial pesawat N219 Nurtanyo dijual mulai 6,8 juta dolar Amerika atau sekitar 102 miliar rupiah. Besaran tarif pesawat N219 Nurtanyo tersebut diungkapkan oleh CKOPT Dirgantara Indonesia atau PT. DI Gita Amperyawan. Saat ini, pesawat N219 Nurtanyo sudah mendapatkan izin terbang sehingga sudah bisa dijual secara komersial. Langkah-langkah PT. DI dalam memasarkan pesawat N219 Nurtanyo sudah dimulai sejak tahun 2018 lalu. Pasar N219 Nurtanyo terbuka ketika PT. DI berpartisipasi dalam pameran Singapore Airshow pada tahun 2018. Partisipasi PT. DI dalam acara reguler dua tahunan ini bertujuan untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan produk, terutama pesawat N219 Nurtanyo. Stun di Singapore Airshow tahun 2018 terletak di nomor D39 dengan nama N219 Nurtanyo. Nama tersebut tentu membuat N219 Nurtanyo menjadi favorit. Meskipun begitu, PT. DI juga mempromosikan produk utama lainnya seperti CN235220 dan NC212I. Kemudian, pada tahun 2021, PT. DI ikut serta dalam pameran pertahanan internasional IDEX 2000 di Abu Dhabi. Sekali lagi, PT. DI menampilkan N219 Nurtanyo yang saat itu baru saja mendapatkan sertifikat IPTAC. PT. DI meniklankan N219 Nurtanyo dengan kapasitas 19 penumpang yang telah memenuhi CSR-423 Standar Keselamatan Udara untuk pesawat kategori normal, utility, atrobatik, atau komuter. Penjualan N219 Nurtanyo dilakukan secara besar-besaran untuk mendapatkan kontrak pembelian. Selanjutnya, pada bulan September 2022, N219 Nurtanyo hadir dalam acara tambahan Presiden SIGI-20 di Belitung. Pesawat N219 Nurtanyo dipajang kepada perwakilan menteri dan tamu undangan yang hadir baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Saat itu, pesawat diterbangkan oleh Kaptain Adi Budi sebagai pilot in command dan Firman Syahkahya sebagai kopilat. Pesawat berhasil lepas landas dari Bandara Internasional Husin Sastra Negara, Bandung pada jam 8.15 menit waktu Indonesia Barat, dan tiba di Bandara Internasional Haas, Hananjuddin. Belitung pada jam 10 waktu Indonesia Barat. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Ridwan Jamaluddin juga mengungkapkan minatnya untuk memperolah pesawat N219 guna meningkatkan konektivitas masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam acara tersebut, PT DI meniklankan pesawat N219 Nurtanyo dan CN235220. Keikut sertaan PT DI dalam acara ini bertujuan untuk memperluas pemasaran, kerjasama, dan meningkatkan penjualan berbagai produk dan jasa yang dihasilkan selama ini khususnya pesawat N219 Nurtanyo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!